Sejumlah warganet di media sosial menanyakan mengenai platform lain yang bisa menggantikan Paypal. Pertanyaan ini mengemuka selepas Kominfo melakukan pemblokiran beberapa situs termasuk Paypal semenjak Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022. Meskipun Kominfo membuka kembali akses Paypal sejak Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 pagi, namun hal ini hanya bersifat sementara saja, yaitu hanya selama 5 hari, demi memberi kesempatan pengguna untuk memindahkan dananya ke rekening bank. Pertanyaan mengenai adakah platform serupa Paypal tersebut, banyak disampaikan di media sosial Twitter. Lantas, apa saja platform yang bisa digunakan untuk mengganti Paypal? Tonton video ini sampai habis. Paypal adalah rekening virtual yang menyediakan layanan jasa transfer dan transaksi pembayaran secara online. Sebagaimana dikutip dari berbagai sumber, Paypal memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah memiliki jaringan kuat dan kemampuannya dalam melayani berbagai transaksi keuangan antar negara. Terkait pertanyaan warganet tentang platform pengganti Paypal tersebut, Berikut pernyataan pakar keamanan siber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Alphonse menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat beberapa platform pengganti Paypal yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Sayangnya, platform yang lain memang tak sepopuler Paypal. Platform pengganti Paypal tersebut adalah Yang pertama adalah, Apple Pay. Apple Pay adalah sistem pembayaran digital dari Apple yang pertama kali rilis di tahun 2014. Aksesnya ada di dalam aplikasi wallet dan berguna untuk menggantikan akses kartu kredit atau kartu debit fisik yang biasa kamu gunakan saat belanja di toko secara offline. Cara dasar penggunaan Apple Pay adalah mendaftarkan kartu kredit yang kamu gunakan ke aplikasi wallet di iOS. Setelah itu akses Apple Pay saat akan membayar belanjaan di kasir dengan teknologi NFC di iPhone atau layanan belanja online yang sudah mendukung Apple Pay via web. Layanan Apple Pay menggunakan keamanan tambahan setiap proses pembayaran yang akan dilakukan. Bisa dengan Touch ID atau Face ID di iPhone atau masukkan pascode lock iPhone di mesin pembayaran yang tersedia. Fitur Apple Pay sudah tersedia di puluhan negara. Yang kedua adalah Google Pay. Pada awalnya, fitur mengirim dan menerima uang dibuat terpisah dalam satu aplikasi yaitu Google Pay Send. Namun saat ini, Google akhirnya menggabungkan aplikasi untuk bayar dan kirim tersebut, sehingga pengguna bisa melakukan dua transaksi tersebut dalam satu waktu. Mungkin fungsi aplikasi Google Pay ini mirip dengan Apple Pay dan Apple Wallet. Pengguna dapat menggunakan aplikasi untuk menyimpan tiket pesawat atau konser, kartu loyalitas, kartu hadiah, dan lainnya. Pembayaran juga bisa dilakukan dengan meminta bantuan teman, cukup klik pada transaksi. Dan pengguna bisa membagi tagihan ke lima teman lain. Google juga mempermudah pengelolaan pembayaran lain. Baik melalui aplikasi atau situs, semua pembayaran bisa dilakukan dengan sinkronisasi melalui akun Google. Konsolidasi yang dilakukan Google untuk pembayaran membuat aplikasi lebih menyenangkan digunakan. Pengganti platform Paypal yang ketiga adalah, S-Pay. S-Pay adalah, layanan ini menawarkan solusi pembayaran e-commerce dengan konsep B2C2B alias Business to Customer to Business. Sistem yang menjadi satu-satunya di Indonesia ini memenuhi kebutuhan pembayaran e-commerce dari klien ke merchant dan dari merchant kepada rekan-rekan bisnisnya baik penyedia barang maupun jasa. Fasilitas bisnis dengan S-Pay menjadi jawaban kebutuhan transaksi keuangan digital dengan menghubungan e-commerce kepada bank rekanan untuk mengumpulkan pembayaran elektronik dengan real time. Dengan memanfaatkan S-Pay, berbisnis menjadi lebih mudah karena layanan ini mengakomodir macam-macam sistem transaksi e-commerce. Pembayarannya bisa dilakukan dengan fitur multi-channel dalam satu platform yang dijamin mudah, cepat, dan aman. Dengan demikian, pengguna S-Pay bisa merasakan keuntungan maksimal dalam menggunakan layanan digital ini. Yang berikutnya adalah, Payoneer. Payoneer adalah nama perusahaan yang menyediakan fasilitas menyimpan, mengirim maupun menerima uang dalam bentuk dolar. Secara sederhananya, Payoneer itu seperti halnya bank yang sering kita gunakan, hanya saja Payoneer berbentuk bank virtual. Meskipun berbentuk virtual nyatanya Payoneer sangat terpercaya dan banyak digunakan dalam bertransaksi online oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Fiverr, Getty Image, dan lain-lain. Payoneer merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2005 dan berpusat di New York, Amerika Selatan. Payoneer juga telah terdaftar dalam MSP, Member Service Provider, dari Mastercard Worldwide. Jadi Payoneer merupakan perusahaan yang resmi dan terpercaya yang menawarkan sistem pembayaran secara online untuk mempermudah dalam bertransaksi secara internasional. Yang selanjutnya adalah WISE Platform WISE, sebelumnya bernama TransferWISE adalah layanan transfer uang secara online ke luar negeri dengan biaya rendah. Dengan WISE atau TransferWISE, Anda bisa menghemat banyak uang ketika mengirim uang ke luar negeri dibandingkan bank konfesional yang Anda miliki sekarang. WISE adalah perusahaan fintech atau financial technology asal Inggris yang melayani transfer uang ke luar negeri dan tukar valuta asing dengan nilai kurs terbaik. Saat ini, TransferWISE Indonesia telah memiliki lebih dari 2.400 karyawan, 17 kantor, dan lebih dari 10 juta pengguna aktif di 59 negara, termasuk Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan review positif yang didapatkan sebanyak 142,271 dari Trustpilot, sebuah situs review konsumen dan bisnis di seluruh dunia. Bagi Anda yang mau buat akun WISE transfer, kalian cukup daftar lewat financer.com, dan ini gratis. Dan pengganti Paypal yang terakhir adalah, Bank BCA. BCA adalah bank swasta atau non-pemerintah terbesar di Indonesia saat ini dengan nilai aset sebesar Rp750,32 triliun dan modal inti sebesar Rp122,73 triliun per Desember tahun 2017. BCA masuk ke dalam kategori buku 4 dengan modal inti di atas Rp30 triliun. BCA memiliki lebih dari 17 juta rekening yang didukung oleh 1.235 kantor cabang yang beroperasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain memiliki kantor cabang di Indonesia, BCA juga memiliki cabang di Hong Kong dan Singapura. Saat ini, BCA memiliki 8 anak perusahaan yang bergerak dalam 6 linear bisnis yaitu BCA Finance dan CS Finance yang bergerak pada pembiayaan bermotor. BCA Insurance dan BCA Life yang bergerak di bidang asuransi, BCA Sekuritas yang bergerak di bidang sekuritas, BCA Syariah yang bergerak di bidang perbankan syariah, BCA Finance yang bergerak di bidang remitansi dan Central Capital Ventura atau CCV yang bergerak di bidang teknologi finansial dan industri finansial. Itulah tadi video tentang beberapa platform pengganti PayPal. Namun jika sangat terpaksa, bisa disarankan agar masyarakat memakai VPN yang terpercaya atau DOH yang singkatan dari DNS over HTTPS dalam mengakses PSE seperti PayPal yang telah diblokir. Semoga kalian semua diberikan rejeki yang melimpah dan terima kasih telah menonton video dari kami, dan nantikan video selanjutnya.